Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Doni Indofiper Hey! Di depan kita sudah melihat ada penampakan dari 98 Honda Prelude Saya memang menyukai casting ini ya Dari pertama kali dia rilis di tahun 2020 Saya sudah melihat ini sebagai item yang akan saya koleksi nantinya ya Oke, dan di depan sudah ada 6 varian dari 98 Honda Prelude nih guys Sampai saat ini yang terdengar kabarnya sudah ada 7 Dan nanti ada yang baru lagi varian yang masuk ke JDM Series ya guys Seperti ini fotonya nih, JDM Series nih guys Nah, dia baru terdeteksi ada di fotonya doang Ini belum kelihatan hilalnya Tapi yang jelas mulai set ini sudah mulai ada tamponnya nih guys Karena Honda Prelude ini pas pertama nongol sampai sekarang belum ada tamponnya nih guys Jadi masih polosan Tapi yang jelas detailnya mbak ajib sih Kalau sudah dilihat diri mobilnya ya Kalian lihat itu detailnya ajib nih guys Detailnya lampu itu pakai mica Keren tuh, terus belakangnya juga dikasih tail lightnya dimarnain lah Walaupun dia tidak ada tampon kanan kiri, kosongan gitu Tapi menurut saya sih cakep ya Dan akhirnya dia Ada juga yang memiliki tampon dengan warna merah ini nih guys Wah, ini bakalan cakep nih ya Kita tunggu saja kemunculannya ya Yang jelas, kalau seri ini sih nggak banyak peminatnya ya teman-teman Sampai saat ini tahu saya sih nggak banyak peminatnya Tapi kemarin saya sempat posting di tab komunitas Ternyata banyak juga ya Subscriber saya yang suka dengan Honda Prelude ini Oke cakep nih guys Yooo, nanti kita cerita-cerita lagi tentang Honda Prelude ya Nah Ini sudah 6 Sudah ada 6 varian yang saya punya Dan saya juga mau cerita sedikit nih Bahwa saya sudah mempunyai varian yang ketujuh nih Yang warna putih Yang warna putih ini akhirnya saya temukan Bukan di gantungan Tapi saya menemukan di online Kalian tahu ini harganya berapa? Rp109 saja guys Rp109.000 untuk satu set ini Isi 5 ya Saya potong langsung aja nih ya Yang atas saya emang Ya ini beneran bonus kali ya Yang bawah ini real cara semua ya Tapi nggak tahu yang di atas beneran real cara atau nggak Saya kurang paham ya Bagi yang paham bisa Tolong bantu saya Apakah ini bener real cara atau bukan Yang jelas Saya berminat dengan yang Honda Prelude warna putih Iya Ya guys itu beneran guys Saya dapatnya di online dengan harga Rp109.000 Kalau nggak ini kalian masih berminat Nanti saya coba kasih share linknya ya Kemudian sih saya lihat masih ada Stoknya ada 4 piece Ada 4 piece Nggak tahu sekarang masih ada apa nggak ya Semoga kalian beruntung kalau kalian mesti berminat ya Ya Oke Ini adalah Seri yang masuk gift pack Dan tentu saja kalau udah masuk gift pack Berarti kita nggak akan bisa nemu di single card ya Setahu saya kalau udah masuk gift pack Dia nggak akan masuk di single card Kecuali kalau dia masuk di seri yang isi 10 tuh Masih ada kemungkinan dia masuk di single card Karena dia sudah nggak masuk di single card Berarti Ini saya harus nyanyi di gift pack Tanpa bahasa 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 kita harus cari di gift pack Dan akhirnya nemu Memang saya berhitung banget untuk beli seri ini Saya mencari harga yang termurah ya Kalau area nya masih overpriced sekitar Rp166.000 itu saya masih mikir Ya ada sih kesempatan beberapa kali saya nemu di gantungan Bahkan ada yang di Asoka saya nemu dengan harga Rp138.000 Juga saya skip karena saya melihat Sebelumnya sudah melihat dan sudah on the way ke rumah saya tuh Yang beli di online dengan harga Rp109.000 ini ya Makanya saya skip dengan di Asoka Di Superindu juga saya skip Kalau kita dapat dengan harga yang Murah atau di bawah harga yang Harga yang Rp138.000 ya Saatnya kita serok gitu harga ya Nah segitu ya Rp109.000 menurut saya sih worth it Karena di gantungan ini masih Rp166.000 Adanya Rp138.000 Bahkan Kalau kalian berburu di toko sederhana ya Toko buku sederhana yang ada di Cendera atau di Depok Iya Harganya kalau nggak salah Rp95.000 guys Kemarin saya sempat lihat ada seri yang ini juga Yang temannya ini Rp95.000 Tapi menurut saya udah No 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 Karena yang saya cerita adalah yang ini Bukan yang seri itu ya Oke Berlama-lama Langsung aja Saya ingin dobrak seri ini ya Kita dobraknya segi santuy ya Karena Di sini sebenarnya Kalau kita dobrak secara Apa Abal-abal di sini bisa sih Wah Dobrak langsung ngawur gitu Bisa Tapi nanti kartunya Nggak bisa dipakai lagi nih Karena saya masih pengen menyimpan item yang lainnya di sini Maka ya Kita dobrak ini ya guys Yow Kita potong dari atasnya Supaya bisa lebih rapi Kita potong di sini ya guys Biar kalian bisa rapi Oke Oke Sudah terpotong Tinggal dibuka aja nih Tinggal dibuka aja nih Bisa dibuka kan Ini tinggal ditarik ya Yow Ya Bermuncuran lah isinya Oke Yang atas ini adalah Alpapur suite Alpapur suite Alpapur suite Buat balapan nih kayaknya lucu nih Biasanya sih plastik ya Kalau dilihat dari ini Kayak besi tapi sebenarnya plastik ya Bermuncuran 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 Kemudian di sini ada Ini adalah 89 Mazda Savana RX7 FC35 Mazda Savana Ini kalau udah masuk kita gini Ini berarti tidak mungkin Kalau nggak udah tampon Di tilingnya biasanya aja Cuma di belakang doang yah Di depan nggak mungkin Tidak masuk Atau mungkin bisa pop-up juga Tidak banyak jadi apa ya Ini Mazda erik bijinya Kemudian di sebelah sini Ini dia inceran saya wah idam-idaman saya sudah mengidamkan nih begitu masuk ada dikabarkan buatnya akan masuk inter-tondabel warna putihnya Oh teleknya sama sama yang kuning nih ya sama yang warna kuning peratnya sama nih sama deh dengan putih juga atau jenisnya apa nanti saya goblink lagi jenis peratnya apa nih ya harus membuka kamus dulu detailnya seperti ini seperti standartnya cuman memang kurang rapi nih detailnya ya masalah aja nembaknya kemudian gua kita lihat dari depan nih guys yoo ini ada ada lampu-lampu-lampu Mika ya di sini lampu Mika kacanya gelap guys kacanya 40% kali ya reband 40% hehehe agak gelap ya oke ini cakep nih guys haaa yoo akhirnya punya juga dan ini adalah Datsun 620 Datsun 620 Kaido House ini kalau udah masuk gpk ini kita menem aja beberapa tahun biasanya harganya akan melonjak naiknya tapi sekarang Datsun 620 pamurnya udah turun ya guys enggak kayak tahun kemarin 2018 2017 Datsun 620 sempet gila-gilaan juga dia terkerek gara-gara Datsun 510 nya ya sekarang sih udah biasa aja tidak tidak ada yang goreng lagi nih guys Datsun 620 oke ya yang terakhir ini adalah ini guys Maclaren speedtail sebenarnya udah bilang ini lambu warna ungu dibikinnya lambu tapi sebenarnya ini adalah Maclaren speedtail seperti ini guys wah iya ini guys yang sudah saya dobrak oke cakep juga akhirnya saya bisa nemu ini akan menjadi bagian dari koleksi yang saya dan sayangnya memang sekarang saya masih belum punya raknya nih rang untuk majang ini masih sementara jadi ya saya harus nyimpannya hati-hati biar gak kena debu biar gak kena biar gak jatuh biar gak lecet ya memang harus hati-hati kalau kita nyimpannya dan belum ada tempat display yang layak jadi saya masih habis ini masih akan saya bongkar dan masukin lagi ya belum bisa dinikmatin lah karena saya memang masih terbatas ruangan untuk display mainan-mainan saya ya ya gitu aja guys terimakasih sudah menyimak video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ikutin keseru dari keseruan vlog-vlog saya see ya akhirnya dobrak juga warna putih ini terima kasih sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati